Terima kasih 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 Bapak 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 Sekolah Sekolah Bapak 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 MP3 Bapak Bapak ya terserah, mau kasih kolam renang kek, berkuda kek, mau ada helikopter kek, bodohin amat, ini kan masalahnya duit kita, duit rakyat Bang Omeng bantuin dong bantuin, bantuin ya lu sendiri kan bisa ga lu mikir dong, harusnya lu tadi dari sebelum lu ngomong tadi lu harusnya mikir duluan jangan sampe si Cipan sekarang jadi marahin lu gara-gara omongan lu tadi pacar lu tolongin lu lu 6M apa saja diri sendiri 6M apa, 6M 6M lu setuju, UPS itu bisa masuk ke sekolah, lu pikir dong ga apa bilang udah lu setuju ga apa apa pas setuju pak iya itu penggunaannya bisa dipertanggung jawabkan nanti pak nah ga ada itu siluman siluman yang penting kan penggunaan bukan masalah umum dan fitness ini hanya tepatkan di kuda sekolah saja jadi ada dana 6M untuk fasilitas, scanner dan juga fitness, alat-alat fitness saya mau tanya sama Cipan dulu menurut anda ini masuk akal ga? ya bapak kira-kira aja sendiri ngapa ini kasal alat fitness sekolah kan ini ya buat apa tujuannya mau olahraga kayak kenapa ga pake metode jaman dulu lari kayak keliling lapangan kita generasi yang tumbuh pake sistem seperti itu baik-baik aja bukan? emang ada jadi menurut anda ini tidak tepat ya bapak, menurut bapak bapak sebagai orang tua menurut saya sekarang gimana menurut bapak? waktunya kita akan istirahat dulu nanti kita akan perbincangan lagi masalah ini ya setelah yang satu ini kembali lagi di era mengatasi masalah tanpa solusi kalau tadi kita melihat wajah terus juga gesturnya dari seorang Cipan itu nampak sekali Cipan tidak setuju dengan fasilitas yang diberikan di sisimu di sisi Tuhan dia enggak sekarang saya nanya tadi nih apa ada komputer ada printer tiga dimensi gurunya aja bingung buat apaan nyalainnya aja dia enggak tahu learning by doing jadi pada prinsipnya kalau dia sih enggak setuju Pak Jarwo ada masalah pak? enggak ada masalah saya pengen tahu aja bapak setuju enggak dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan selama ini ya kalau misalnya pengadaan barang-bara untuk kebutuhan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya sesuai kebutuhan apa tidak itu? kata Cipan kata saya kan saya yang ngomong oh nah kalau memang sesuai kebutuhan ya tidak masalah tapi kalau tidak sesuai kebutuhan ini yang kita omongkan yang tadi ini sekarang ini menurut bapak sudah malah masuk enggak sesuai dengan kebutuhan atau enggak itu aja enggak usah ngomong kemana-mana bapak ini pelintat-pelintut ya yang pelintat-pelintut itu bapak ngecape-cape ngomong disalahin nah saya pelintat-pelintut saya nah iya iya saya ngerti pak nah ngerti kok iya nyalain saya enggak enggak soalnya yang saya mau tahu ini dengan fasilitas ini menurut bapak wajar atau enggak itu aja rt-brape pak rt-brape ini ngomong kemana sih orang enggak tahu bapak nih tujuan bapak kemana enggak bapak tuh ilang sekarang ilang dompetnya dimana nah itu kan nih biar kita tahu kita kan bisa bantuin iya jelas aku jadi nggak salah-salah itu ini muka bapak kok susah banget ya ibaratnya rumah tinggal dua lantai dikasihnya eskalator buat apa Mubazir nah kan bisa naik tangga ah dia bawa-bawa keluarga saya pak siapa pak Mubazir iya pak kalau saya dari mana dulu anda tuh dari mana saya dari pelopor tawuran ngadu tapi teraniaya pak disingkat apa peta dunia pak iya kalau menurut saya pak itu bagus banget karena sistem pendidikan kita memang kan sudah maju ya dan supaya bisa bersaing dengan dunia internasional nggak ada salahnya gitu lho pak apa-apa sekarang contoh pak tadi pengadaan UPS tadi kalau Cipan kan kayaknya menentang wah ini loh kita jangan-jangan apa negative thinking gitu lho pak UPS disingkat lagi apa nah singkat lagi tadi Urang Padang Urang Padang Sadonyo oh Urang Padang Sadonyo ya Urang Padang semuanya pak bukan apa dong pak uninterruptible power supply wah tadi kok orang Padang ya iya kok tau meng pak pak intrupsi pak yang bener mana utility apa uninterruptible itu apa tadi uninterruptible uninterruptible iya jadi nggak bisa di intrupsi lah itu tuh jadi bisa langsung contoh pak kenap itu artinya bukan itu UPS itu supaya listriknya nggak putus iya ya maksud saya gini pak sekarang jaman contoh ujian akhir nasional atau one itu udah sistemnya online betul nggak ya udah online semuanya itu kalau listrik mati pak terimakas kembali berjumpa bersama saya Rico Teti dan saya Jeremy Fitri dan kita berjumpa kembali dalam Breakdance News baik silahkan rekan Riko berita yang pertama ya terima kasih rekan Jeremy Fitri berita pertama dari Mancanegara seorang karyawan perusahaan peralatan rumah tangga di Amerika Serikat dipecat hanya karena memiliki tato di bibir tato apa ada ya namanya adalah Kirk Socorso mentato bibir dalamnya dengan tulisan Isis yang ternyata adalah nama mantan kekasihnya wow dan Socorso mengaku dia membuat tato empat tahun lalu saat kencan dengan mantan pacarnya yang namanya mengambil salah satu nama Dewi Mas oh mungkin harapannya adalah dia mempunyai seorang istri yang Isis ya istri Solehah Idaman Suami balik beralih ke berita selanjutnya untuk mengurangi stres para karyawannya sebuah perusahaan communication di Inggris mengizinkan karyawannya untuk menjelati dinding lift di tadi mana sih? oh ini dinding lift didesain dengan tempelan cookies yang diproduksi oleh salah satu perusahaan cookies namun ternyata banyak sekali tanggapan negatif yang menganggap bahwa cookies yang ada di dinding lift itu dianggap tidak higienis higienis bu ah higienis oh pak yang tatoan aja setuju pak ini baju pak baju baju itu jadi intinya begini fasilitas itu harus ditingkatkan buat sekolah-sekolah nggak cuma di Jakarta tapi di daerah juga misalnya di Jakarta itu 5 miliar di sana juga harus rata kenapa? karena dengan adanya fasilitas yang meningkat itu bisa meningkatkan juga IQ kita betul? setuju pak tapi nggak bisa rata semua bisa pak luarannya serak-serak becek pak ya dia penyanyi IQ meningkat pak serius tapi sebenernya gini menurut bapak mungkin IQ tertinggi adalah Albert Einstein IQ istimewa misalnya tapi menurut saya itu salah IQ istimewa itu sebenernya bukan Albert Einstein tapi IQ sayang kami oh itu pak IQ sayang kamu ya pak saya mau tes IQ nya dia pak boleh coba kalau emang lo ngerasa lo pintar boleh minta lagunya agak sedikit romantis kalau emang lo ngerasa pintar coba gue pengen tanya IQ lo sampai mana rumus trigonometri sinus cosinus lain itu ada apa? tangan aku juga tangan sama kamu saya setuju dengan pak cepot tadi Derry Derry pak oh Derry suaranya kayak cepot pak perkenalkan dulu pak Denny tadi saya gagal memperkenalkan diri astaga ini masih sana silahkan anda itu seperti racun dalam hidup saya tuh dengerin pak anda bukannya pak Denny saya bukan IQ istimewa itu sebenernya bukan Albert Einstein tapi IQ sayang kami IQ sayang kamu ya pak saya mau tes IQ nya dia pak boleh coba kalau emang lo ngerasa lo pintar boleh minta lagunya agak sedikit romantis kalau emang lo ngerasa pintar coba gue pengen tanya IQ lo sampai mana rumus trigonometri sinus cosinus lain itu ada apa? tangan aku juga tangan sama kamu saya setuju dengan pak cepot tadi Derry Derry pak oh Derry suaranya kayak cepot pak Derry perkenalkan dulu pak Denny oh tadi saya gagal memperkenalkan diri oh iya astaga ini masih sana bapak udah panjang silahkan anda itu seperti racun dalam hidup saya tuh dengerin pak anda bukannya pak Denny saya bukan pak anda saya pak komeng saya dari anak pandai pembaca rubrik mading sekolah oh disingkat apa tuh pak? anda cari masalah anda yang cari masalah kenapa anda membuat singkatan yang membuat masalah untuk anda sendiri? nah kenapa? lagi anda tuh pen cari masalah ini kita lagi membicarakan masalah fasilitas dan pendidikan anda seharusnya bisa mendidik nah tuh setiap tayangan itu harus ada manfaatnya tuh kok baik diomelin nangis nangis